Di lain tempat, Randy meminta bertemu dengan Om Irfan untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi selama ini dan rencana apa yang dilakukan Om Irfan sehingga Jessica menjadi korban. Andin kehilangan kesabaran menghadapi Nino yang menuntut agar Reina mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya. Andin merasa apa yang telah dilakukan Nino selama ini sudah kelewat batas dan tak mungkin lagi bisa diperbaiki. Kamu tahu persis, Reina juga anak aku. Terus kenapa kamu harus kelahiran Reina untuk panggil aku papa? Kata-kata papa itu bukan hanya dalam sekedar hubungan darah doang. Tapi soal tanggung jawab, kehadiran, perhatian, perlindungan, cinta kasih, nafkah. Sejak Reina akhir, emang kamu kasih? Gak ada. Dari awal gak ada. Aku ingin memperbaiki semuanya. Maka aku kehilangan penyelatan aku. Itu juga salah satu bukti kalau aku benar-benar mencintai Reina. Apa salahnya? Kalau aku juga mendapat bahagian dalam kehidupannya Reina. Jadi tolong. Tolong jangan pisahin aku dengan Reina. Itu sangat menyakitkan. Di lain tempat, Randy meminta bertemu dengan Om Irfan untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan rencana apa yang dilakukan Om Irfan sehingga Jessica menjadi korban. Irfan yang merasa terpojok, menyudahi percakapan dan pergi penuh amarah. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Ya, silahkan duduk. Gue rasa bilang, kalau Bella dulunya pernah bekerja di perusahaan, Pak Hartawan. Om pasti tahu kalau Bella bekerja di sana. Sebenarnya apa yang merencanain waktu itu? Dan apakah Bella masuk ke dalam permainan yang Om buat sendiri? Sampai akhirnya dia nggak jadi korban. Saya mohon kamu jangan sembarangan menuduh. Kamu tidak tahu apa-apa. Memangnya kalau Bella kerja di perusahaan Hartawan, kenapa? Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi Bella yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Maaf, saya nggak bisa lagi maju dengan pencakapan ini. Sementara itu, Aldebaran mendatangi kantor polisi, guna melaporkan bahwa Iqbal adalah otak dari penculikan Andin. Tapi ia justru menemui fakta bahwa Iqbal menyerat sepupunya Hendri untuk dijadikan tumbal. Al pun mengimingi-mingi Hendri untuk mau bekerja sama dengan kepolisian agar mendapatkan keringanan hukuman. Hmm, kira-kira Hendri menerima tawaran Aldebaran nggak ya, pemirsa? Mau apa lo datang ke sini? Gue nggak tahu. Kalaupun gue tahu, gue nggak akan ngasih tahu lo. Percuma. Anda menyembunyikan keberadaan Iqbal itu percuma. Dia nggak akan bisa membebaskan Anda dari sini. Anda sadar nggak? Anda itu hanya menjadi tumbal dari Iqbal. Kalau misalkan Anda mau keperhatian, Anda bersedia membantu penyelidikan, membantu pihak kepolisian untuk menangkap Iqbal. Anda pasti akan mendapatkan keringanan hukuman. Pikirkan tawaran saya dengan baik. Anggota keluarga komedian Sule tambah satu lagi. Hari minggu kemarin, 12 Desember 2021, istri Sule, Natalie Holzer, melahirkan bayi laki-laki melalui operasi Cesar di sebuah rumah sakit bersalin di kawasan Jakarta Selatan. Bagi Sule dan Natalie, anak laki-laki itu menjadi anak pertama dalam pernikahan mereka. Tapi untuk Sule pribadi, bayi itu merupakan anak kelimanya. Setelah dari pernikahan terdahulu, ia mendapatkan empat anak. Kebahagiaan Sule bertambah anak lagi, ia bagikan pada akun media sosialnya. Lahirnya bayi yang diberi nama Azam Adrian Syahsutisna itu disambut bahagia oleh empat kakak sambungnya. Bahkan Rizky Febian tampak senang dapat menggendong adiknya yang baru lahir. Hei, hei, sama siapa itu? Aduh, aduh. Hei, lucu banget. Hei, aduh, aduh, aduh. Sama siapa itu? Sama siapa, dede itu? Cuma, aduh, aduh. Cuma, aduh, aduh. Asyik. Pedangdut Siti Badria dan Kris Jiana tengah banjir pujian. Setelah video kebersamaan mereka beredar di jagad media sosial, Sibat dan Kris Jiana dinilai warganet sebagai pasangan serasi dan enak dipandang. Karena yang satu cantik dan yang satu lagi ganteng. Sementara itu, meski usia kandungannya berusia lebih dari lima bulan, namun para Siti Badria dinilai warganet makin tambah cantik. Dan seperti inilah tingkah celamitan Sibat ketika melihat Kris Jiana sedang makan ayam goreng. Sibat pun merengek minta kulit ayamnya kepada sang suami. Sama seperti Siti Badria, Pedangdut Lesti Kejora juga sedang menanti kelahiran anak pertamanya dari pernikahan dengan Rizky Bilar. Sayangnya, semakin mendekati momen kelahiran anak, Lesti dan Rizky makin banyak dibuli oleh netizen. Yang terbaru, ketika Rizky mengungkapkan akan menyewa satu lantai rumah sakit untuk proses pesalinan istrinya. Netizen pun banyak yang melontarkan kejaman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.